Buara kasih Aduh enak banget ya pol ini Warnanya merah Dalamnya empuk Gimana caranya ya Bisa berbuah lebat seperti ini Wah luar biasa Untuk menghasilkan buah apel Seperti ini Ternyata harus melalui proses yang panjang Dari pohon apel yang baik Dan terawat Pasti akan menghasilkan buah apel Yang baik juga Padahal aku taunya Tinggal beli dan makan Eh hari ini kan Aku mau cerita tentang buah Aku mau bawa ke tempat recording sekolah minggu ah Untuk tim recording Untuk yang editing Untuk sutradaranya Siap deh Papa Welcome sweetie kids Dan semua anak-anak Dimanapun kalian berada Apa kabarnya kalian semua Sepertinya hari ini Kalian lebih suka cita nih Mungkin karena sudah bisa bertemu kembali Dengan teman-teman di sekolah Dan juga sudah bisa ibadah on-site ya Wah pasti kalian senang sekali Tapi jangan lupa Tetap jaga protokol kesehatan ya Dan pastinya Hari ini Kalian juga akan lebih bersuka cita Karena hari ini Kita akan sama-sama memuji Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya Mari Langsung undang semua bangkit berdiri Kita akan fotum terlebih dahulu Masuklah Marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan Yang menjadikan kita Amin Mari kita sama-sama berdiri Bernyanyi Bergerak Kita memuji menyembah Tuhan Dengan penuh suka cita Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Amin! Terima kasih telah menonton! 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 Walaupun aku sangat berdosa kepada Yesus, aku telah menyakiti hati Yesus. Tetapi luar biasa, Yesus tetap mengasihiku. Dan seperti yang telah Yesus janjikan, sepuluh hari setelah Yesus naik ke surga, pada saat aku dan murid-murid yang lain sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan agin keras memenuhi rumah. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran. Hingga di atas kepala kami, ternyata itu adalah roh kudus. Roh kudus telah datang untuk tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Yesus. Roh kudus membuat kami dapat memuji Allah dalam berbagai berbahasa yang berbeda. Sehingga orang-orang yang berbeda bahasa dengan kami dapat mengerti apa yang kami katakan. Roh kudus yang ada dalam hatiku memberi kekuatan dan keberanian untuk maju. Dan memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk mendebus dosa-dosa kita manusia yang berdosa agar kita tidak dihukum. Lalu pada hari yang ketiga Yesus bangkit naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Orang banyak mendengar berita Injil ini menjadi kelisah. Mereka menyesali dosa-dosa mereka dan memohon kepada Allah untuk menghampuni mereka. Pada saat itu kira-kira tiga ribu orang percaya kepada Yesus dan di baptis. Puji Tuhan. Sekarang aku mengerti kasih Tuhan mengubahkanku. Saat kita percaya Yesus, roh kudus membabukan kita berubah. Dari orang yang berdosa, orang yang tidak layak menjadi orang yang dapat mengasihi Yesus. Dan melakukan seperti yang Yesus mau. Yaitu mengasihi orang lain dan memberitakan firmannya. Anak-anak luar biasa ya kisah Petrus. Kita dapat melihat bagaimana kasih Yesus mengubah Petrus. Roh kudus hidup di dalam diri Petrus dan menggerakannya untuk dapat menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Roh kudus juga membuat Petrus dari takut mengakui Tuhan Yesus menjadi berani mengabarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi, roh kudus memampukan Petrus untuk melakukan pesan Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus dengan mengabarkan Injilnya. Kasih adalah salah satu dari buah roh kudus dan juga merupakan perintah Allah. Jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus membuktikannya dengan mengasihi ciptaannya yaitu sesama kita. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana Yesus sangat mengasihi kita dengan luar biasa. Seperti Yesus mengampuni Petrus, Yesus juga tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Bahkan Yesus mau mati untuk kita orang-orang yang berdosa kepadanya agar kita diselamatkan. Oleh karena itu, Yesus ingin kita juga mengasihi sesama seperti Yesus sudah mengasihi kita. God is love Allah adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain jika kasih Allah terlebih dahulu melimpah dalam hidup kita. Jadi sebetulnya apa ya kasih itu? Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4, Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, Jadi tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, kasih menutupi, percaya, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi seharusnya roh kudus yang tinggal di dalam diri kita akan membuat kita menjadi susan yang sabar, susan yang murah hati, susan yang tidak cemburu, dan sebagainya. Dan roh kudus juga memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang belum percaya. Seperti yang dilakukan Petrus yang berani mengabarkan Injil dengan kuasa roh kudus, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. So, apa yang dapat kalian lakukan untuk menyatakan kasih kalian kepada Tuhan? Yuk kita berdoa, minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, seperti kasih yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, mari kita sama-sama hafalkan buah roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, Suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita ulangi sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin roh kudus, setiap hari. Kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin roh kudus, setiap hari. Kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin roh kudus, setiap hari. Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin roh kudus, setiap hari. Ku mau hidup di pimpin roh kudus, setiap hari. Ku mau hidup di pimpin roh kudus, setiap hari. Terima kasih.